Ya, dari informasi yang mitan kita cermati bersama posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan di sesi pertama hari ini. Dimana ditutup di sesi satu kali ini HSG berada di zona hijau atau menguat 0,56% ke level 7.093,885 atau naik 39,76 poin. Level tertinggi di 7.104,889, ada pun level terendah di 7.073,409. 6 triliun rupiah menjadi nilai transaksi yang dibukukan oleh investor dan juga pelaku pasar di sesi satu hari ini. 251 saham menguat, 233 saham lainnya bergerak melemah dan 209 saham bergerak sedaknan. Penguatan yang terjadi di IHSG pada sesi satu kali ini melanjutkan penguatan yang terjadi pada penutupan kemarin yang ditutup naik 0,33%. Secara year to date indeks masih membukukan kenaikan 7,79%. Ada pun jika dikomparasikan dengan bursa regional Asia lainnya yang cenderung variatif pada hari ini. Dimana Nikkei Tokyo naik lebih dari 1%, Hang Seng menguat 0,5%, Shanghai Composite dan juga Straight Times Compact melemah 0,11%. Penguatan indeks harga saham gabungan tentunya ditopong oleh sejumlah saham dan diantaranya masuk dalam saham-saham Top Gainers dan berikut data selengkapnya. Dari Top Gainers ada BBRI yang menguat 0,86% ke level Rp4.710. BBCA naik 1,13% ke level Rp8975. Diikuti oleh saham Bumi menguat 0,51% ke level Rp196. dan juga Telkom naik 1,26% ke level Rp4.020 persaham. Sementara itu dari Top Losers, pemirsa terpantau ada saham NATO turun 1,39% ke level Rp498. Saham Gotoh kembali melemah 1,05% ke level Rp189. Kios terkoreksi 0,46% ke level Rp432. dan juga Arto melemah 0,95%. Dan dari sisi sektoral, pemirsa properti naik 1,91%, kesehatan menguat 0,88%, teknologi terkoreksi 0,37% dan juga energi melemah tipis 0,02%.